Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share ke kalian semua mengenai fitur Shopee Affiliate yang bisa menguntungkan banget buat kita semua nih guys Jadi fitur ini tuh bisa menyimpan kayak produk-produk yang menurut kita penting banget atau menurut kita tuh bakalan banyak yang butuh gitu loh Kita bisa simpan ratusan produk di fitur tersebut Nah fitur itu apa ya? Fitur yang penguntungan kita gitu ya untuk promosi Shopee Affiliate Jadi fiturnya itu adalah Kalian masuk dulu ke Shopee Affiliate program Nah fiturnya itu adalah fitur koleksiku guys Jadi buat temen-temen pemula yang belum tau Kalian itu bisa menggunakan fitur koleksiku untuk share link Shopee Affiliate dengan banyak link gitu loh guys Jadi misalnya nih kalian kumpulin produk-produk yang menurut kalian oke banget atau menurut kalian penting Nah disini terus nanti kalian bisa share langsung baik itu di Facebook, di WA, ataupun di Instagram Nah jadi aku mau ngenalin dulu nih Jadi ini adalah fitur koleksiku Yang bisa menguntungkan kita ketika kita share link itu Orang bisa melihat fitur koleksi kita Atau produk-produk yang ada di koleksiku yang sudah kita save guys Jadi sebenarnya ini bisa jadi mirip-mirip link bio gitu Kalau link bio sih kan ada kayak nomornya gitu Terus kayak ada ini produk A produk B gitu Tapi kalau koleksiku itu langsung muncul dengan seketika guys Ketika di klik linknya kayak gitu Terus gimana sih caranya mengatur koleksiku Gampang banget disini ada oran ya nih Ada tulisan oran tinggal atur koleksiku Dan disini tuh ada pilihannya ada link affiliate Ada kategori, ada pengaturan profil Dan ada link koleksiku Buat temen-temen yang mau buat kategori Bisa banget, buat link affiliate juga bisa banget Nih kalau link affiliate Jadi kayak kita mau nambahin link yang udah kita asalin Tinggal di klik aja Nanti kita tambahin linknya Dan nanti tuh bakalan nge-link tersendiri gitu Misalnya kayak contohnya ini ada sendal nih Kita cuma masukin linknya Tapi nanti yang ketariknya itu langsung Eva sandal selop wanita gitu Jadi bener-bener langsung connect gitu loh guys Nah itu cara buat nambahin link Terus kalau kategori Kalau kategori tuh misalkan kita mau Memasukkan produk-produknya itu Berdasarkan soupnya gitu Misal kalau lipstick masukin ke kosmetik Terus misalkan bedak masukin ke kosmetik Terus misalkan kayak sendal Kemudian kayak kemeja Atau misalkan kayak peralatan dapur Itu dibikin sesuai dengan soup-soupnya gitu loh Misalnya kayak kemeja masuk ke kemeja Kemudian sendal masuk ke sendal Kemudian peralatan dapur masuk ke peralatan dapur Kayak gitu Jadi kategori itu lebih ke pemisahan produk-produknya aja gitu guys Nanti tuh bakalan memang terpisah sendiri Misal nih sendal kekinian tuh Aku masukin sendal Eva sandal Dan sandal wanita sandal tali Jadi ini tuh kayak Mengkategorikan atau memisah-misahkan Produk kayak gitu guys Jadi kalian juga bisa banget Pilih kategori untuk memisahkan produk-produk Yang kalian masukin ke koleksiku Next disini ada pengaturan profil Kalau pengaturan profil Ini tuh kayak Kalian tuh kasih nama koleksiku Namanya apa Kalau aku racun Shopee murah Terus nama koleksiku ini bisa kalian rubah-rubah guys Misalnya mau Shopee haul atau apapun itu bisa Terus deskripsi koleksiku itu juga kalian bisa rubah Kalau aku sih kayak tulisannya hal produk Shopee Tapi kalau misalkan mau diganti Juga boleh banget Itu untuk mengaturan profil Kalian bisa banget otak atik disini Next kalau yang ini adalah link koleksiku Jadi guys kita kan Misalkan mau naro linknya itu Misalkan di link bio Bukan di link bio sih Kayak misalkan instagram Instagram kan ada situs webnya ya guys Nah kalian tuh bisa masukin Linknya ngambil dari sini Jadi kita bisa copy paste Dari link koleksiku Kayak gitu Pokoknya itu bener-bener mudah banget ya guys Karena koleksiku juga Memfasilitasi kayak link-link Yang mau disimpan gitu Kemudian Kategori-kategori kayak gitu Jadi bener-bener memudahkan kita juga Seperti itu Dan aku bakalan coba ya Gimana caranya memasukkan Produk Atau misalkan Memasukkan link ke koleksiku Kita coba dari penawaran aja ya guys Untuk produknya Nah Misalnya ini kan ada kemeja ya guys Kita lihat informasi produknya Kemejanya tuh murah banget Ramah di kantong 19 ribu Sampai 49 ribuan doang Dan ini tuh Penilaiannya 4,8 Dan terjualnya juga sudah banyak banget ya 1,9 ribu Dan kalian juga harus cross check Bahwa tokonya itu Udah star seller Star plus Shopee Mall Dan supermarket Karena ini udah star Jadi kita bakalan aman banget guys Kita bakalan dapet komisi Kalau kita sharing produk Dari toko ini Kemudian kita salin aja Jadi guys Aku infoin juga Jadi fitur koleksiku ini Bermanfaat banget gitu Apalagi buat para pemula Yang pengen sharing Sekaligus banyak Kayak gitu Jadi aku sebenernya Udah share video ini tuh Mengenai koleksiku Udah part yang ketiga deh Kayaknya Tapi siapa tau kan Berguna gitu Buat para pemula Yang baru nonton video aku Makanya aku share ulang Mengenai fitur koleksiku Karena bener-bener Bermanfaat banget Buat kita semua Sebagai Affiliate Marketing Shopee guys Oke salin tautan sudah Kita back aja Ke Koleksiku lagi Masuk Dan atur aja Disini link affiliate-nya Masukin Tambahkan link Kemudian ditempel Dan konfirmasi Tuh Tadi kan aku udah bilang Jadi memang Link affiliate-nya itu Bakalan langsung Narik produknya gitu Ini langsung ada fotonya Padahal tadi kan Aku cuma masukin link-nya doang Kemudian simpan Oke disini Anya crop blues Itu udah masuk ke Link koleksi Kepunya aku Terus Kalau mau atur Untuk Kategorinya Tinggal masuk aja Ke meja oversize Tambahkan link Dan pilih Anya crop blues Dan tambahkan Oke jadi Ini adalah kategori Kayak buat Misah-misahin produknya Gitu guys Jadi aku kan punya Kategori ke Meja oversize Makanya si Anya crop blues Ini aku masukinnya Ke Kategori Ke meja oversize Jadi supaya Bisa terpisah-pisah Tapi kalau misalkan Di Berandanya Itu sih tetap Nyatu guys Cuman Bisa jadi kan ada orang Yang pengen lihat Kategorinya Jadi mereka Bisa klik juga Gitu Untuk kategorinya Nah seperti itu ya Pengaturan awal Atau Kayak semacam Dasar-dasar Dari fitur koleksiku Gitu guys Yang penting Kalian mengerti Apa aja Fitur koleksiku Kemudian fungsinya Kemudian Apa namanya Kategorinya Apa aja Kayak gitu Yang penting Kalian paham dulu aja Mengenai Fungsi dari fitur koleksiku Karena kalau misalkan kita Tau gitu ya kan Jadi itu Fitur koleksiku Bermanfaat banget Buat kita Kayak gitu Terus Kalau misalkan kalian Mau share Koleksiku ini Atau mau share Produk dari koleksiku Tinggal klik aja Panah Masuk ke facebook Nah disini Ada keterangan Sebuah cuplikan Akan ditambahkan Ke postingan anda Setelah anda Membagikannya Jadi guys Karena Keterangannya Seperti ini Jadi tidak muncul Pada saat kita posting Tapi kalau misalkan Sudah posting Itu bakalan Muncul untuk Cuplikan Misalnya kayak Sebuah Linknya Kayak gitu Terus Kalau captionnya Kalian tinggal tulis aja Produk cuci gudang Produk cuci gudang Super Murah Bisa Cek Disini Bisa cek Disini guys Gitu kan Terus Terus Tinggal tambahin aja Info Kayak gini Kemudian Posting Nah sebentar ya Kita posting dulu Dan nanti kita bakalan Cross check Untuk Linknya Di kolom facebook Kita back Kita back Terus kita akan Masuk ke facebook Karena kita bakalan Ngecek Hasil Apa namanya Nah Kayak gini guys Ternyata sudah Ke scroll Nah Jadi kayak gini Produk cuci gudang Super murah Bisa cek disini Ini adalah Link koleksi Punya aku Kita klik aja Nah nanti munculnya Kayak gini Ini Kalau misalkan Ketika orang Klik link aku Ini Langsung munculnya Kayak gini Fitur koleksinya Jadi itu Langsung Berk Semuanya Produk-produk Yang aku save Di koleksiku Itu bakalan muncul Seperti ini Kalau misalkan Mau lihat Ketik kuninya Ya berarti Tinggal klik aja Yang di atas Gitu Ada kosmetik Ada sendal kekinian Dan lain-lain Seperti itu guys Untuk Fitur koleksiku Jadi buat teman-teman Pemula yang belum tau Ini bisa kalian Jadiin Sebagai Apa ya Kayak Ngumpulin produk disini Gitu Nanti kalian bisa share Untuk Informasi ke Customer kalian Atau ke teman-teman Yang follow Link kalian Atau follow Sosial media kalian Oke teman-teman Itu dia video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you All my next video Bye 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 Terima kasih.